Pemirsa meski sudah dibantah oleh menteri-menteri di kabinet, isu keretakan di kabinet kembali bergulir pasca ditunjuknya Menteri Luar Negeri Ad Interim. Sebaliknya, istana justru menuding isu mundurnya sejumlah menteri sengaja dihebuskan untuk merongrong pemerintahan. Di tengah memanasnya tensi politik menjelang pemilu, isu mundurnya sejumlah menteri ramai dihembuskan. Sejak minggu lalu, rumor menyebut setidaknya ada 15 menteri yang setiap meninggalkan kabinet Indonesia Maju. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono adalah dua nama yang paling santer diperbincangkan. Terakhir, penunjukan Menteri Luar Negeri Ad Interim untuk menggantikan Retno Marsudi yang tengah bertugas ke luar negeri juga memicu spekulasi retaknya kabinet. Namun, istana mengaku bahwa rumor tersebut tidak benar dan menegaskan bahwa kabinet tetap solid. Pan sudah jelas bahwa menteri-menteri yang disebutkan mengundurkan diri itu fokus bekerja, tetap bekerja. Bu Sri Mulyani, Pak Basuki hari ini mendampingi Bapak Presiden, kemudian juga Bu Retno bertugas, Pak BKS bekerja. Jadi, semua menteri termasuk menteri-menteri berasal dari parti politik saat ini bekerja. Jadi, apa yang disebutkan sebagai isu atau narasi mengundurkan diri tidak pernah terjadi dan itu terlihat dari apa yang peristiwa-peristiwa yang saya kira sampai saat ini menteri-menteri semua bekerja untuk menunaikan tugasnya masing-masing. Bahkan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menuding bahwa isu tersebut sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan. Kenapa dimunculkan isu itu? Oke, saya mantan Panglima ya, langsung tangkap, mengerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menggoyang pemerintahan yang sudah baik-baik ini, yang sulit ini. Untuk merongrong dan sebagainya. Seolah-olah dimuncul apa? Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden juga telah membanta isu mundurnya menteri-menteri tersebut. Ya, kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam. Kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas selalu gak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap dua jam, kita ganti rapat, kita ganti menteri juga gak ada masalah. Dari yang saya tahu, tidak ada isu-isu di dalam ya. Yang saya rasakan, tidak ada isu adanya pengunduran menteri ya. Memang saya baca di medsos, saya dengar juga di, apa namanya, di televisi, di media, seperti itu. Tapi di dalam tidak ada apa-apa. Ya, seperti itu, bekerja saja dengan baik. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut-sebut sebagai salah satu menteri yang bakal mundur juga enggan mengomentari isu tersebut. Mendekati pencoblosan Pilpres 2024, sejumlah isu dan gosip mulai diarahkan ke istana. Selain isu menteri-menteri mundur, isu pemakzulan presiden juga sebelumnya telah digaungkan. Tim TV One mengabarkan.